Menuntut balas jelit 25 ke markas OEKP. Mereka mengambil jalan kecil di samping pintu Sam Tian Bun, dengan lekas mereka tiba di Kim Teng. Puncak emas dari puncak Tian Chuhong, begitu tiba di tempat terbuka dan rata di situ, dari dalam pendopo terdengarlah seruan keagamaan, buliang siuhut suara itu tajam, bernada kemurkahan, terus disusul dengan lompat keluarnya sesosok bayangan manusia. Inga lantas melihat tegas, bayangan itu ialah seorang imam tua yang telah putih rambutnya, kedua matanya tajam, tanpa berusar, dia terlihat keren. Dia mungkin berusia di atas 100 tahun, mukanya sudah keriputan tetapi dia masih sehat dan segar, tindakannya tetap dan gesit. Dia mengawasi kepada keempat tetamu tidak diundang itu, terus dia bersenyum dan berkata, pintu yalah tai hian, puncak Tian Chuhong Kim Teng ini tempat terlarang, orang luar tak dapat lancang masuk kemari, maka itu si Chuhong, ada urusan apa si Chuhong, berempat datang kemari? Suara itu lunak tetapi berarti dia tak senang menyambut tetamu-tetamunya itu. Hektometerwein gak terpaksa mengeluarkan suara di hidung, kami berempat datang kemari bukan sebagai musuh. Dan juga bukan sebagai sahabat, kami hanya mau menanyakan urusannya si Yaw Yaw Kek urusan yang sudah-sudah. Sikap kami memang kurang pantas, akan tetapi mengingat Toti yang orang pertapaan dan anggota tertinggi dari Butong Pei, aku percaya Toti yang dapat berlaku sabar, Toti yang murid-murid Butong Pei lagi menghadapi bencana kebinasaan, aku percaya, tidak nanti hati Loti yang tak tergerak karenanya. Perkara kami lancang masuk ke tempat terlarang ini, perkara kecil, harap Toti yang tidak menghiraukannya. Habis berkata begitu, anak muda ini tertawa riang. Air mukanya Taihian berubah, sinar matanya tak setajam tadi, nyata ia menguasai diri untuk mencegah kemarahannya. Tajam suara kau, Siacu, kata-katamu bernada mengejek, ia bilang perlahan, Pinto tidak bersaing dengan dunia, diserang pun Pinto tidak berkhawatir, coba adik seperguruan Pinto berada di sini, aku khawatir Siacu berempat tak dapat berlalu dengan selamat dari puncak ini. Baru berhenti suara si imam, atau seng angin membawa datang siula nyaring. Nah, itulah adik seperguruan Pinto datang dia menambahkan benarlah, dari arah puncak terlihat datangnya dua orang yang mulanya berupa bayangan putih, Tatkala mereka sudah sampai di samping Taihian, terlihat merekalah dua imam yang berusia telah lanyut, imam yang satu lantas berkata pada Taihian. Pak Beng Sembo bersama Siow Yau Kek lagi mendatangi ke Tian Chu Kim Teng ini, mereka dipimpin oleh Chiang Bun Sutit serta kedua murid Uye Seng dan Chie Seng, lain-lainnya penyerang, sebagian besar telah dapat dibinasakan tesat kiai subok pengtelah Siow Tehajar roboh dari panggung Hui Seng Taihian, entah dia sudah mati atau masih hidup, habis berkata dia mengawasi tajam hingga berempat. Semoga dengan perlindungan Chow Wisu kita, gunung kita ini dapat aman dan selamat memuji Taihian, Pak Beng Sembo Liahai luar biasa, mereka tak dapat diajak omong secara baik-baik. Siow Yau Kek, masih mendendam, dia pun tak puas. Maka itu aku mau menduga mungkinlah hari ini yang ditunjuk mendiang Chiang Bunyin kita bahwa satu waktu Butong Peh bakal mengalami kebencanaan besar, setelah mengucap itu, pendeta ini menghela nafas. Ketika itu mendadak terdengar suara keras seperti pendopo tergetar hendak roboh dan angin santer menerlu. Ketiga imam kaget, mereka berpaling, agaknya mereka mau memburu ke pendopo, atau mereka lantas melihat keluarnya empat orang dengan sikap tenang-tenang saja, salah satu orang tua seorang dengan baju pendek dan singsat dan danannya, bertubuh kecil, dan kurus, kunisnya pendek dan jarang. Dia pun bermata satu, metu kirinya buta, tinggal metu kanannya, tetapi metu ini tajam luar biasa, tiga yang lainnya ialah yang dibilang bermata macan tutul, berhidung singa mukanya merah dan berwokan tebal. Mereka tidak kata tinggi katanya, yang terang ialah mereka mirip saudara-saudara kembar tiga. Indah segera berkata perlahan kepada ketiga kawannya, untuk sementara mari kita mengundurkan diri. Tak dapat kita campur tangan urusan mereka, dan ia menarik tangannya kedua nona, untuk berlompat pergi ke bawahnya sebuah pohon cemara tua dan besar sekali di bagian tempat terbuka itu. Di sini mereka berdiam diri dengan memasang mata. Empat orang yang muncul itu pastilah bukan lain daripada si Yaw Yaw Kek bersama Pak Beng Semmo, ketiga hantu dari Pak Beng Akhirat Utara, mereka seperti tidak memandang macu kepada ketiga imam, keempatnya bicara satu pada lain sambil tertawa-tawa. Lalu terdengar pula suaranya si Yaw Yaw Kek, tiga saudara, rasanya buah long bewe esian dari butong peil lezat tak celaan, buah itu membuat orang ketagihan. Hantu yang di kiri menjawab, long bewe esian memang istimewa, cuma rasanya tawar, masih kalah dengan pier dingin dari Pak Hei. Pak Hei, laut utara, ialah tempatnya si hantu, yang diumpamakan seperti pek, beng, akhirat utara. Kawanan hidung kerbau dari butong pei sangat kekir seharusnya semua patung, perapian dan lainnya terbuat dari emas, tetapi mereka memikinnya dari kuningan melulu melihat itu aku jemuh. Baiklah semua itu dibakar musnah saja. Gembira mereka itu menggoyang lidah mereka, baru mereka berhenti ketika tiga bayangan lompat ke depan mereka, lantas mereka tertawa terbahak tubuh mereka bergerak gesit, hingga di lain detik mereka sudah berdiri di belakangnya ketiga imam. Atas itu Tai Hian bertiga lantas memutar tubuh, hingga bertujuh mereka berdiri saling berhadapan, tiga belas biji metu, tajam saling mengawasi dengan sorotnya bersinar bengis. Segala apa sunyi waktu itu, kecuali derunya Seng Angin Gunung. Baru kemudian Siao Yau Kek mengasih dengar tertawanya yang nyaring seraya dia berkata, aku tidak sangka sehidung kerbau lanseng telah menunyuki penghargaannya kepada ku si orang Shi Hei Diat telah membuat muncul ketiga bintang dari Butong Pei yang sudah lama tak mencampuri urusan dunia ketiga toti yang Tai Hian, Tai Biao dan Tai Ceng, aku merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan kamu semua. Tai Biao gusar sekali, mendadak ia mengulur sebelah tangannya untuk dengan lima jerijinya menyambar jalan darah kinceng dari orang Jumawa itu. Tapi itulah gertakan belaka, pada saat terakhir, lima jiri tangan itu justru menotok ke kelima jalan darah Jihau, Kiu Teng, Im Tau, Tayet dan Kiai Bun. Dari cepatnya gerakan dan perubahan itu dapatlah diketahui liahainya si imam. Diserang secara demikian, Siao Yau Kek tak sempat menangkis ketika ia berkelit sambil melengat. Tangannya si imam masih menyambar baju di dadanya hingga bajunya itu robek. Sebelum Tai Biao sempat menarik pulang tangannya ketiga hantu sudah menyerang masing-masing serangan itu tak kalah liahainya dengan serangan si imam barusan. Tai Biao terkejut, dengan sebat ia menyejak tanah untuk berlompat mundur, perbuatannya itu diturut lompat nyampingnya Tai Hian dan Tai Ceng. Hebat serangannya Pak Beng Semu. Gagal mengenai sasaran manusia, serangan itu mengenai sebuah pohon di belakang ketiga imam. Maka celakalah pohon itu, yang terhajar patah dan roboh ke dalam jurang di sampingnya. Bab 20 Habis menolongi Siao Yau Kek itu, ketiga hantu berdiri diam, wajah mereka dingin. Hanya sebentar mati mereka yang tajam sinarnya itu berubah menyadisayut. Bahkan lagi sedetik mati itu separuh ditutup, hingga mereka mirip orang-orang suci lagi bersama di Tai Biao Heran, begitu pun Tai Hian dan Tai Ceng. In gak pun tidak menyadik kecuali, ia tidak mengarti. Yang mengarti ialah Siao Yau Kek seorang. Dengan begitu, suasana sunyi pula kecuali siuran angin. In gak bersama Tai Hian terus mengawasi ketiga hantu, memasang mati kepada mati mereka itu. Tidak lama, keduanya lantas mulai mengerti. Tai Hian menjadi tertua di antara tiga bintang, dia cerdas sekali, begitu ia mesaf, hendak ia memberi keterangan kepada Tai Biao dan Tai Ceng. Justeru itu, Tai Biao habis sabar, hendak dia menerjang. Tapi dia kalah sebat oleh ketiga hantu, tiba-tiba Tai Hian merasai samaran hawa dingin, ia menyatuhkan diri berduduk terus ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis hawa dingin itu. Tai Biao dan Tai Ceng juga lantas merasai hawa dingin, keduanya lantas menelan perlawanan kakak mereka, keduanya terus duduk bersila. Sambil bersila, Tai Biao mengebut dengan tangan bajunya. In gak menyuruh Siang Lok bersama kedua nona lekas menyingkir dari puncak itu, ia sendiri menggeraki tangannya dengan gerakan putih Siang Ciang, guna menolak hawa dingin itu, sembari memela diri, ia mengundurkan diri di sebeah belakang tiga kawannya itu, ia melihat muka Siang Lok bertiga pucat, tubuh mereka menggigi lekas-lekas ia memberikan mereka masing-masing sebutir pel tiang cuntan, untuk mereka segera menelannya. Lekas sekali, muka mereka bertiga itu menyadi merah pula. Dingin luar biasa kata Siang Lok. Jangan-jangan ketiga imam itu tak akan dapat bertahan. Sementara itu terlihat Siow Yau Kek mendatangi, lalu berhenti, berdiri di angji jarak tak ada setombak di depan mereka berempat. Aku justru mau mencari kau kata inggak dalam hati. Kau mengantarkan dirimu sendiri. Siow Yau Kek mengawasi sambil melirik terus dia menanya apa mereka berempat datang untuk membantui Butong Pei. Kami datang ke sini untuk mencari satu orang hingga menjawab dengan Butong Pei. Kami tidak punya hubungan, tak mau kami menimbulkan urusan. Hanya Tuan, sukakah kau memberitahukan Si dan namamu yang mulia? Siow Yau Kek tertawa, akulah orang hutan, sudah lama aku tak ingat Si dan namaku sahutnya. Orang menyebut aku Siow Yau Kek, si anak muda berpura kaget. Oh, Tuan kiranya Siow Yau Kek ia menegaskan pernah aku mendengar sahabatku kau merimba persilatan menyebut gelaran Tuan itu, aku tidak menyangka di sini aku menemui Tuan. Aku gerang sekali Tuan, dimanakah tempat kediamanmu? Di belakang hari. Pasti sekali aku akan pergi membuat kunjungan untuk menerima pengajaran dari kau. Siow Yau Kek menjadi tidak puas, ia menyangka, setelah ia menyebut gelarannya, orang akan berlaku sangat hormat terhadapnya siapa tahu orang adem saja. Aku tinggal di utara Olansan, di dalam hutan yang lebat ia menyahut seraya lebih dulu memperdengarkan suara hektometer yang dingin, di sana salju bertumpuk seluruh tahun dan tak pernah lumer itulah puncak Soat San Hong, yang aku namakan sendiri tempat itu sunyi dan mencil, tak ada lain orang yang mengetahui. Dapatkah kau mencarinya? Ingak tertawa bergelak. Mana bisa aku tak dapat mencarinya sahutnya lantang, orang yang dicari aku yang rendah justru ialah tuan. Belum sampai Ingak bicara terus, tiba-tiba di atas puncak terdengar suara nyaring seperti guntur, terus terlihat es dan salju gempur dan tumpah seperti air manjur. Siow Yau Kek sudah lantas lompat naik, kata-katanya Ingak itu ia seperti tidak dengar. Di empat penyuruh terlihat salju putih dan suara menggelegar masih terdengar terus. Siow Hiap, berkata Siang Lok biar bagaimana harus kita membantu Butong Pei. Ingak menghela nafas. Hatiku telah menyadit tawar, tak ingin aku mencampuri lagi urusan kaum Kang Ong. Katanya Mas Gul, sekarang aku telah mendapat tahu tempat kediamannya Siow Yau Kek, maka itu urusan lain orang baiklah kita jangan mencampurinya. Eng Kuin, berkata Yau Hong, yang turut bicara, kau masih belum membayar pulang ke Mala Kuning si Imam Permusuhan sudah terjadi, karenanya tak seharusnya kau berdiam saja. Kenapa kau jadi seperti kepala harimau dengan ekor ular? Siang Lok menyeringai ia berkata, mulanya pun aku telah mengasih pikiran untuk Siow Hiap jangan mengulur tangan, tetapi sekarang keadaan lain Siow Hiap ia menunjuk ke empat penyuruh dan menambahkan, lihat lembah itu, di sana asap mengepul naik, mungkin kuil-kuil Butong Pei telah dibakar musnah dan murid-muridnya telah dibinasakan maka jikalau Siow Hiap tidak turun tangan membantai mereka, bisa terjadi orang memfitnah kau sudah bersekongkol dengan Pak Beng Semmo datang menyaturni kemari, sulit untuk meningkat fitnah itu. ini tidak mengelak. Coba tidak kau ancu memberi ingat ini, pasti aku melakukan kekeliruan katanya, sekarang marilah kita naik ke atas. Pemuda ini lantas berlompat, untuk terus berlari mendaki puncak. Siang Lok dan kedua nona menyusul. Setibanya di atas mereka lihat ketiga Tiang Lok lagi beristirahat di bawah pohon cemara tua, pendopo sudah miring, Pak Beng Semmo bersama Siow Yau Kek tidak nampak entah kemana perginya mereka itu. Taib Yau melihat datangnya keempat orang, dia membentak, apakah kamu datang untuk merampok tengah orang kebakaran? Pintu ada di sini, belum tentu kamu nanti dapat mencapai maksud hatimu. Imam itu segera berbangkit buat menyerang dengan kebutan tangan bajunya. Siang Lok maju ke muka, dengan kedua tangannya ia menangkis, sebagai kesudahan dari itu, keduanya mundur masing-masing setengah tindak Imam itu menyadih gusar, dia mau mengulangi serangannya, toti yang kata ingat tawar, apakah kau masih memikir tak puas dengan ancaman kematianmu ini? Taib Yau melengak sedang Taihian dan Taicheng, yang turut mendengar menyadih heran, Taib Yau menunda serangannya, ia mundur lagi setengah tindak. Hektometer ia perdengarkan suara gusarnya. Siacu, kau terlalu jumawa pintu. Ingak lantas memegat, ia berkata bersenyum, Totiang, janganlah salah paham atas kedatangan kami ini, jangan kamu menyangka kami hendak mencari. Permusuhan barusan Totiang bertiga telah menempur Pak Beng Semmo, Totiang berhasil memperoleh kemenangan dengan mengundurkan mereka, meski demikian, Totiang bertiga sudah terserang hawa dingin Han Peng Chin Hiei dari ketiga hantu itu dan sekarang hawa yang beracun itu sudah mulai masuk ke dalam. Oleh karena Lotiang mahir ilmu tenaga dalam, serangan itu masih belum terasa, tetapi seluatnya 12 jam, pasti Totiang akan merasakannya, sampai itu waktu, Dewa pun tak dapat sanggup menolongnya, ia berhenti sebentar, akan mengawasi Tai Biao dengan Romain yang merasa berkasehan, ia menambahkan. Lebih-lebih kau, Totiang, karena kau berusar, serangannya racun lebih hebat pula mungkin hanya lagi 6 jam darahmu akan sudah mulai beku, setelah terserang hulu hatimu, kau akan mati tak tertolong lagi, jikalau Totiang bertiga percaya aku coba kamu menyalurkan napas kamu, pasti kamu akan merasai sesuatu perubahan. Ketiga imam itu terperanyak. Dengan lantas mereka menyalurkan napas mereka. Benar-benar mereka merasakan jalan napas tidak lurus lagi, bahkan terus terasa hawa dingin yang membuat mereka pada menggigil. Bagaimana tanya hingga bersenyum? Siacu benar terdiam matamu kata Tai Hian, kaget heran dan kagum, pelintol sudah berusia lanjut, mati pun tak harus dibuat sayang, harus disayangi ialah Butong Pei. Pak Beng Semmo telah terhajar kami tetapi mereka tidak terluka, kami khawatir mereka datang pula jikalau benar mereka menyerbu lagi, celakalah kami semua, siacu kau lihai, kau tentunya murid seorang pandai yang lagi mengasingi diri, pintu minta sukalah kau berdiam di sini untuk membantu kami. Mendengar permintaan itu, Ingak menjadi masgul, tak ingin ia mencampuri urusan mereka itu, tetapi ia lantas mendapat pikiran maka ia tertawa dan berkata, aku yang rendah tidak punya kepandayan, sulit untuk aku memberikan bantuanku, tetapi untuk menolongi Toti yang bertiga, aku akan coba, Toti yang telah menyedi kurban hawa dingin Hong Penghie, sekarang silahkan Toti yang bertiga menempel telapakan tangan Loti yang kepada punggung masing-masing, untuk menyalurkan hawa panas Sam yang Chin HWE, guna mengusir hawa itu, aku percaya selewatnya satu jam pasti akan ada hasilnya. Ketiga imam itu heran, sederhana kata-kata orang tetapi berarti, mereka sendiri tidak ingat care pengobatan itu Taihian hendak memberikan pujiannya ketika ia melihat si anak muda mengeluarkan kemala kuning seraya mendahulukan bicara katanya, tadi selagi kami mendaki gunung ini telah terjadi salah mengarti di antara kami dengan lansengi esu. Duduknya begini, ia menjelaskan semua, habis itu sambil tertawa ia menambahkan. Mendaki gunung dengan membawa pedang memang berarti melanggar aturan di sini, dalam hal itu aku yang rendah mengaku sudah berbuat salah, maka sekarang kami mengaturkan maaf kami, inilah kemalanya lansengi esu, aku minta tot yang bertiga sukulah menerima untuk dikembalikan kepadanya. Inggak menghampirkan, untuk menyerahkan kemalah itu kepada Taihian. Imam itu menggeraki alisnya, hendak ia bicara, tetapi si anak muda segera mencegah dengan menggoyangi tangan, katanya pula sembari bersenyum, sekarang ini kuiloti yang telah runtuh delapan atau sembilan bagian, dalam sepuluh dan murid-murid kamu tengah bertempur dalam darah musuh-musuh yang datang buka melainkan Pak Beng Sem Mo dan Siao Yau Kek tetapi juga Kiong Lep Dalam hal Loti yang ini aku yang rendah merasa malu sebab aku tidak dapat memberikan bantuan kami, maka itu sekarang baiklah Loti yang bertiga mengutamakan pengobatan diri sendiri, nanti kalau Pak Beng Sem Mo datang pula, baik Toti yang menyambutnya dengan kereberkelahi Sam Goan Kau Kek dan Tian Tejin Tan Hoan supaya mereka tidak dapat ketika memperoleh bantuan secara begini saja Toti yang bakal mendapatkan kemenangan demikanlah kata-kataku sampai kita bertebu pula habis berkata begitu dengan berseru Mari Ingak mengajak tiga kawannya berlari pergi turun dari puncak Butong Sem Melo melihat gerakan orang demikian sebat mereka kagum sembari turun gunung itu di mana yang ia bisa diam gam tidak membantui pihak Butong Pei tapi selama itu ia terus menjadi pendiam Yao Hang dan Siang Bwe tidak puas mereka menjadi masgul diam diam mereka minta bantuannya Siang lo akan tetapi imam itu bilang nanti malam saja mereka bicara pula di waktu magrib tidak berempat tiba di lau kau di mana mereka lantas bermalam di hotel Tiang Hin si anak muda mengambil kamar seorang diri berteman dengan sebuah pembaringan ia rebah dengan match melongot ia terus tidak bergembira ia berpikir tapi semua yang terpikirkan ialah hal-hal yang membuat hatinya tidak tenteram semua pengalamannya ia anggap tidak memuaskan hatinya tiba-tiba terdengar ketukan pada daun pintu siap pak ia tanya aku sahut suara di luar suaranya Yao Hong Eng Ko In dapatkah aku masuk hingga bergerak untuk berduduk kenapa tidak dapat ia menyahut pintu pun tidak dikunci daun pintu lantas terbuka dengan berbunyi di sana terlihat nona Kang bertindak masuk bersama-sama nona lo Xiang Lok tidak turut bersama kedua nona itu mengerutkan alisnya masing-masing dan mati mereka lesu sinarnya mengandung penasaran In gak berduka melihat roman orang itu ia tahu sebabnya itu kedua nona lantas duduk di bangku kecil di depan pembaringan Eng Ko In selama beberapa hari ini kau senantiasa berduka apakah sebabnya Yao Hang tanya suaranya lemah dapatkah kau memberi keterangan pada adikmu ini tanpa dapat dicegah lagi air matanya nona ini mengucur turun maka turut menyadi merah In gak berdiam ia bingung ia tidak sangka si nona berani menanyakan demikian sekian lama ia bungkam akhirnya ia menghela napas aku mengarti hatimu nona katanya sabar aku pun manusia bukannya rumput hanya selama ini pengalamanku buruk sekali aku menyesal karena aku membuat kegagalan diri sendiri sekalian aku membuat gagal juga lain orang engkuin kau tidak menggagalkan dirimu kata yau hang cepat kau pun keliru jikalau kau mengatakan kau telah membuat gagal semua itu karena suka kami sendiri engkuin apakah kau akan hendak tolak kami tidak engku kecuali kami masuk menjadi pendekta sehelai benang telah mengikat dua ekor balang keduanya tak dapat dipisahkan lagi satu dari lain ini gak melengap akhirnya ia pikir buat apa aku berkugel lagi baiklah aku berserah kepada takdir percuma aku menderita tidak keruan toh tak dapat aku membebaskannya maka ia lantz bersenyum ia kata jikalau kedua adik mengatakan demikian baiklah itu berarti rejekiku besar bukan main cuma aku kuatir aku tak sanggup membahagiakan selama-lamanya mukanya kedua nona menyadi merah mereka melirik sambil mendelik ingat seperti mendapat pulang kegembiraannya ia lantas memasang ngomong dengan asik dapat ia bergurau hingga kedua nona itu saban-saban tertawa sampai jauh malam masih tiga orang muda ini berbicara sampai mendadak daun pintu ditolak terbuka dan satu bayangan orang masuk ke dalam kamar mulanya ingat terkejut tapi segera alisnya terbangun romanya girang bukan buatan luigieco ia berseru oh bagaimana kau bikin aku bersengsara mencari kau hanya sebentar lenyap kegembiraannya itu habis si luigieco tidak ada orang lainnya yang mengintilnya tidak ada hulu koan dan huan maka ia lantas menanyai mana mereka luigieo tian melihat ngauhang dan siang bwe ia tertawa kamu baik nona-nona dia menegur tapi tanpa menanti jawaban ia menghadap adik angkatnya akan memperlihatkan roman sungguh-sungguh ia kata luwiloji turut hutai hiap dan nona awan dari tiang peksan menuju kebutong san setibanya di kiap kiautin menyesal sekali luwiloji berlaku alpa dia telah menemahai beberapa cawan arak kesudahannya dia menyadik kurbannya satu pencoleng pedang di tangannya nona awan telah kena dicuri kami bertiga hutai hiap dan nona awan bingung sekali mereka pulet bekas di perjalanan kesudahannya keduanya jatuh sakit hingga mereka musti rebah di rumah penginapan luwiloji mengundang tabib tetapi sakit mereka tak mau semibuh juga hingga aku menyadi berkulatir dan bingung seorang diri aku lantas berangkat ke butong san apa mau aku tiba di sana selagi butong pei mengalami malapetaka besar kuil-kuilnya hancur luluh mayat-mayat bagaikan bertumpuk-tumpuk ketika aku pergi ke lemtian bun di sana aku melihat bergeraknya tubuh empat orang yang terus menyembunyikan diri di bawah pohon cemara di bawah jurang tai cugiam mataku awas aku lantas mengenali kau sate maka aku lantas menyusul terus sampai di lauho kau nyu just terus yao tian berhenti luk muncul imam itu lantas memberi hormat seraya berkata oh luwilosu benar sekali bunyinya pepatah manusia hidup itu di tempat mana yang mereka tidak bertemu pintu pun telah mengikuti siao hiap sampai di sini mungkin luwilosu tidak menyangka bukan keduanya lantas saling menyabat dengan erat ingat mengerutkan alis sekarang ini dimana adanya hot hiap berdua ia tanya mereka berada tak jauh dari sini cuma seperjalanan satu jam sahut siao tian di dalam kota koksia mari kita pergi sekarang juga kata si anak muda yang lantas mengambil tai oh siao tian heran ia mengawasi dengan mata membelalak bukankah luilosu heran pedang tai oh berada di tangannya siao hiap tanya siang luk mari kita berjalan nanti sambil berjalan aku menyelaskannya di tengah jalan kita pun menyadi tidak bakal kesepian yao hang dan siang bwe mengikut maka itu malam malam berlima mereka melakukan perjalanan menuju ke kota kecamatan koksia xx hari masih pagi ketika di sungai hansui terlihat sebuah perahu besar sedang berlayar penumpangnya cuma tujuh orang tua dan muda tak sama usianya mereka bukan lain daripada ingak serta rombongannya ditambah julio koan dan huan yang beda yalah romen mereka ingak menyamar sebagai seorang tua usia lebih kurang 60 tahun ketiga nona nampak sangat celek mirip dengan buyam di jaman liat kok julio koan luis yau kian dan siang luk turut mengubah muka mereka bagian timur dari sungai hansui itu termasuk ujung pegunungan tai hansan itulah wilayah pengaruhnya OE TIEP dengan partai itu sebelum ia bertemu dengan Chong Xie sebelum mereka bertemu di Hikau pula anak muda itu hendak mentaati pesan Beng Liang Tai Su jadi kecuali sangat terpaksa tak mau ia menurunkan tangan supaya orang tidak mengenali mereka mereka memakai topeng itu di saat itu air sungai tenang ada banyak perahu lainnya yang berlayar milir dan mudik di kedua tepi di darat ada perkampungan dengan sawah kebunnya di sepanjang jalan maka juga di sana tampak tukang-tukang kayu serta nelayan-nelayan dengan tudung rumput mereka pemandangan itu cocok untuk dilukis menjadi figura atau digubah menjadi syair biar bagaimana ingat memikirkan soal bentrokan yang mendatang dengan OE KIEP ia mas gulat kalau ia ingat soal bentrokan itu supaya tak usah duduk menganggur ia mengajak Xiao Tian dan lainnya membicarakan soal ilmu silat ia memberi petunyuk-petunyuk yang ada gunanya untuk pertempuran mereka nanti pada waktu maghrib perahu mereka berlabuh di Hekau di seberangnya sore itu mereka bersantap di dalam perahu tengah mereka menangsa perut itu mereka mendengar suara orang berkau-kau dari tepian tukang perahu adakah perahumu ini untuk Hekau suara orang itu perahu Xiao Tian mendengar suara itu ia mengawasi In Gak ia berkata Lao Sem ada usaha yang menguntungkan yang datang sendiri tak dapat kau menolaknya In Gak mengawasi kakak angkatnya itu ia berdiam saja benar perahu kita untuk Hekau terdengar suara awak perahu tapi perahu kita disewa borongan tuan-tuan tolong kamu menyewa perahu lain Lui Xiao Tian bangun berdiri ia ngoceh sendirian kawanan setan kerbau dan hantu ular semuanya telah datang kemari maka aku Lui Lo Jie aku bakal melihat keramaian lantas ia bertindak keluar perahu In enggak tahu kakak angkat itu membenci kejahatan seperti membenci musuh oleh karena ia khawatir kakak itu naati menerbitkan onar ia menyusul keluar tepat itu waktu mereka mendengar pula orang tadi di tepian suara seperti orang banci jangan kau ngaco belu cuan-cuan besarmu penuju perahu ini tukang perahu suruhlah sekalian penumpangmu pada keluar Xiao Tian dan Enggak sudah lantas berada di luar perahu mereka melihat empat orang berdiri digeli-geli mereka juga melihat tukang perahu ketakutan orang dengan suara perahu itu berdan dan sing sat tubuhnya jangkung dan kurus dia bersikap keren di kiri dan kanannya berdiri mengapit dua orang yang pakaiannya seragam yaitu baju kuning yang panjang dan gerombongan cuma tubuh mereka itu tak sama yang satu tinggi dan besar mukanya lebar alisnya putih kumisnya merah dan yang lainnya keit dan mulutnya lancip orang yang ketiga terpisah sedikit jauh dari mereka itu bertiga dia beroman keren kumis dan jenggotnya pendek sikapnya tenang matanya mengawasi kemuka air dipunda mereka semua terlihat menggendol senyata masing-masing yang bicara barusan itu kata siau tian perlahan pada indak dialah yan bwe ikim suhingho si tombak emas ekor walet atau hengbun dua yang mengapit itu yang keit dan yang jaaf kung lwe hang san siang kiat dua jago dari gunung lwe hang san yang jangkung yaitu motian lociakim leceng si lociam merabah langit dan yang keit cutepo an ongkit si hakim setempat yang bersendirian itu yalah chonggo sehang klesul atiau goan si mahasiswa dari puncak sehang klonggo dia licik dan telengas kegirangan dan kemarahannya tak dikentarakan hingga sering dia mencelakai orang di luar sangkaan dia lihai dengan ku dia bermusuh hingga menganggu perlahan pembicaraan di antara tukang perahu dan hengbun net koai tidak berhenti sampai di situ siluman dari hengbun tidak mau mengerti dia memaksa hendak menyewa perahu orang maka itu ketika siaotian berdua muncul tukang perahu itu berkata tuan penyewa perahu itu sudah keluar kau bicara sendiri dengan mereka itu asal mereka setuju aku turut saja kengbunit koai memang telah melihat keluarnya dua orang itu dari dalam gubuk perahu ia mengawasi mereka ia menegur dengan mengawasi dengar suara paraunya yang tak nyata siaotian dan ingat tidak menghiraukan orang berdua mereka bicara terus dengan perlahan sikap ini membuat orang menegur pula masih mereka berdiam maka si siluman menyadi mendongkol eh tua bangka kau dengar apa tidak dia menegur keras siaotian berpaling dengan romen dingin dia mengawasi si siluman aku cuman mendengar dua kali suara parah ia menjawab mana aku seorang tua ketahui kau memanggil siapa heng bunit koai gusar ia memang paling tak senang orang menyebut suara paraunya itu yang tak sedap untuk telinga mukanya lantas menyadi merah tua bangka memang kak sudah bosan hidup dia menegur into ayah hendak bicara dengankah supaya kak suka menyerahkan dua ruang perahu untuk kami sedang uang sewanya kita bayar seorang separuh setujukah kau siao tian menjawab dingin mati atau hidupnya aku seorang tua ada raja akhirat yang mengurusnya tak usah kau yang mencapkan hati tentang penyerahan dua buah dalam perahuku ini aku minta jangan menyebut nyebutnya pula duduk bersama dalam sebuah perahu dengan kamu bangsa memuakan cuma membuat mendongkol saja tak dapat aku seorang tua menggunai uangnya untuk membeli rasa muak itu heng bunit kuei menyadih gusar ingin dia menghajar siao tian guna melampiaskan keman dongkol tetapi ia tidak berani turun tangan ia melihat siao tian tak miripnya orang mengerti silat hingga ia khawatir nama besarnya menyadih rusak andai kata orang ketahui ia menghina seorang tua yang tak berdaya ia menyabarkan diri motian lo cia kim leceng sebaliknya sudah lompat ke perahu dengan sikap dingin dia mengawasi siao tian dan lm gak dia tidak melihat sesuatu yang mencuriga lalu dia maju mendekati lo tiang ia kata bersenyum ini saudaraku siing kasar sikapnya aku harap lo tiang suka memaafkan dia sebenarnya yang berlaku baik dengan membagi dua ruang untuk kami itulah tak berarti kata siao tian tertawa hanya aku tidak mengerti sekali di sana ada berlalu belasan perahu lainnya kenapa kau justru arah perahu kami ini sebenarnya kau mengandung maksud apa coba kau jelaskan kim leceng membuka mulutnya tanpa ia dapat menjawab ia dan kawannya cuma penujui perahu yang besar lain tidak siapa tahu mereka kebogahan dan terhina lantas ia menyadih gusar tua bangka kau sangka aku siorang si kim orang macam apa katanya keras aku tak peduli kamu orang apa si yao tian jawab ia pun bersikap keras mengenai soal membagi ruang baiklah kau tak usah membuka mulutmu leceng tertawa tua bangka kau mencari mampusmu sendiri katanya lalu dengan tenaga sempok ia gusar tetapi ia cuma ingin orang terluka sedikit si tian tidak menangkis atau melawan dengan tindakan biasa ia menggeser tubuh terus ia memandang inggak dan berkata lo sem ini anak muda sangat tidak tahu aturan baik kau tolak dia itulah kera berkelit yang wajar hingga orang tak dapat menyangka jelek leceng heran hingga ia melengat pikirnya aku tidak dia begini kebetulan berkelitnya Inho pun heran ia tidak melihat siaup dian sengaja berkelit ketika itu cuaca mulai gelap nelayan nelayan telah pada memasang api angin meniup halus di darat tongkit bersama lo at tiaw guan menyadih hilang sabar yang pertama lantas berkata nyaring kim lo chia buat apa adu lidah tak dapatkah kau ajar adat saja tua bangka itu ia berlompat ke perahu di turut kawannya belum lagi dua orang itu sampai di perahu mendadak mereka merasai lutut mereka sakit sendirinya hingga lenyap tenaga mereka hingga tanpa merasa keduanya jatuh kecebur di air sia-sia belaka mereka mencoba mempertahankan diri kim le cheng dan in ho menjadi bingung mereka tidak dapat menolongi sebab mereka tidak bisa berenang terpaksa mereka minta tolong kepada awak perahu sementara itu sia-tian berkata dingin sudah sahabat sahabat sudah jangan kamu main gila di depan aku siorang tua mana dapat kamu main perintah orang dua orang itu bingung terpaksa keduanya lompat ke air di pinggiran syukur pinggiran itu dangkal kendati begitu mereka mesti mengeluarkan tenaga untuk menyeret dua kawannya untuk dibawa naik ke darat lo at iauguan dan ongkit tertotok jalan darahnya tetapi mereka tidak tahu itulah jalan darah yang mana meski demikian tahulah mereka sekarang bahwa di atas perahu itu ada orang lihai heng bunit kuei dan kim leci yang bermupakat sebentar lalu keduanya berlalu dengan cepat sambil masing-masing menggendong satu kawannya ketika itu di dalam perahu inggak sesalkan siau tian seng kakak angkat yang dikatakan tidak karuan-karuan mencari gara-gara ia khawatir karena onar itu di sebelah depan mereka akan menemui urusan yang memusingkan kepala metus syorang silui mendelik lo sem apakah kau tak tahu tabiatnya lu dia tanya aku toh dikenal kaum keng sebagai si arwah yang buyar lo at yau guan telah membinasakan sahabatku sudah 10 tahun dia menyembunyikan diri tak pernah dia muncul hari ini dia bertemu denganku mana dapat aku diam saja inggak tetap tak puas bukankah baik kau bunuh saja padanya tegurnya pula apa perlunya mempermainkan mereka metus yau tian mendelik pula siapa bertemu dengan lu jangan harap dia mau enak saja katanya lo sem kau pernah lihat atau tidak kucing menerkam tikus melihat lagak orang dan mendengar suaranya ketiga nona tertawa geli inggak kewalahan ia tertawa dan mengangkat pundak ketika itu pemilik perahu dan awaknya berbicara kasak kusuk lalu si pemilik masuk ke dalam perahu untuk terus berkata shuantuan peristiwa barusan dapat berubah menjadi onar di wilayah suagei hansui ini orang OEQP terdapat di mana-mana dan yang barusan itu mungkin mereka adanya kami tidak dapat bertanggung jawab maka itu maka itu inggak tertawa jangan kau khawatir katanya wajar segala apa kamilah yang menanggung silahkan kau keluar pemilik perahu itu bergerak bibirnya matanya mengawasi tapi akhirnya ia ngeloyor keluar dengan membungkam yao hang menyibir ia berkata Louis Losu kau bicara besar bukankah kau cuma mengandalkan apa yang engkauin bilang lenghong tai hiat yaitu ilmu menotok jalan darah di tengah udara coba orang bersiap lebih dulu hektometer hektometer siao 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 tian menggeleng kepala nona yang baik siapa yang tak ketahui liahainya engkauinmu ini katanya kau berbuat baiklah padaku jangan kau bikin aku malu aku bilang masih banyak harinya yang kau membutuhkan bantuanku nona coba bilang perkataanku ini benar atau tidak yao hang jengah juga siang bwe keduanya mendelik kepada orang silui itu yang pandai menggoda malam itu dilewatkan dengan tidak terjadi sesuatu tadinya ingak cemas tak dapat ia tidurnya ketika paginya bersama siao tian ia pergi keluar mereka saling mengawasi di depan mereka kabut tipis sehingga mereka bisa melihat tegas bahwa mereka berada sendirian di tepian itu kecuali perahu mereka semua perahu lainnya telah pergi entah kemana yang aneh lagi alah pemilik perahu dan awaknya jongkok berkumpul di kepala perahu semua bungkam siao tian yang banyak pengalamannya segera dapat membadai sebabnya itu ia lantas tertawa terbahak dan berkata nyaring lwe hang sang siang kia tidak men membokong kamu benar laki laki sejati kenapa kamu tidak mau memperlihatkan diri untuk kita membuat pertemuan baru berhenti perkataan itu atau di tepian terlihat munculnya lima orang yang empat ialah yang kemarin ini dan yang kelima seorang imam dengan nyubah hijau hidungnya besar mukanya lebar kunisnya jarang dan di punggungnya tergemblok sepasang painhiyat kuat semacam senyata peranti menotok jalan darah siang lok terperanyat melihat imam itu ia lantas membaiki ingak imam itu ialah bok liongcu dari gunung kuisan di kuiatang utara dia liahai ilmu silatnya yang diberi nama tayet kie bun hingga dia pernah menyagoi sudah lama dia tidak pernah muncul siapa tahu dia berada di sini baiklah siang hiap waspadat terhadapnya ketika itu yao hang dan siang bwe keluar dari perahu lio koan dan huan tidak turut mereka baru sembuh dan menta ati pesan ingak untuk jangan keluar bersama dengan munculnya lima orang dari lwe hangsan itu ingak berlima lantas lompat ke darat untuk menghampirkan kegesitan mereka mengagumkan pihak sana heng bun it koai lantas menanya kita tidak bermusuh kenapa tadi malam kami dibokong siapa yang membokong kamu tanya si yao tian tertawa dingin siapa saksinya it koai bungkam ia tahu pihaknya dicurangi tiao goan dan ongkit dibokong tetapi benar tidak ada saksi yang melihatnya mukanya menyadi merah kim leceng maju ke depan dia tertawa tadi malam memang kita yang bersalah ia kata mengaku baiklah kita jangan berdusta kita tahu sama tahu adik seperguruanku ini serta loatai hiap telah dicurangi kami tidak puas dari itu marilah kita main-main buat beberapa jurus kami kami bukan hendak merebut muka terang hanya untuk mengikat persahabatan saja sepasang alisnya si yao tian terbangun hendak ia menjawab atau hendak sudah mendahului kim lo su ngomong terus terang aku si orang tua kagum katanya mendengar kata-kata aku si orang tua kedua nona tertawa geli hendak menyamar menyadih orang tua ia mesti bawa lagaknya seorang tua juga ia mengerutkan alis tetapi ia meneruskan hanyalah losu sudah menduga-duga saja kami tidak membokong lo atai hiap berdua kecemplung ke air kebetulan saja sebagian disebabkan hati mereka panas memang yang paling sulit untuk orang yang meyakinkan ilmu silat ialah kesabaran dan penyaluran napasnya penyaluran jalan darahnya yang dinamakan kedua nadijim dan tok mudah sekali kedua jalan darah itu tertutup dan mandek rupanya selagi berlompat lo atai hiap berdua terganggu jalan darahnya itu yang tak tersalurkan tiba-tiba keterangan itu beralasan Tiao Goan dan Ongkit saling mengawasi di dalam hati mereka kata benar beralasan tetapi benarkah terjadi hal demikian kebetulan Xiao Tian mengetahui maksud hingga tak menanam bibit permusuhan selagi kedua pihak berdiam si imam hidung besar kata dingin kata-kata itu dapat memperdayai aku sudah ribuan tahun belum pernah aku mendengar serwaka peristiwa itu kalau orang rimba persilatan tak dapat menyalurkan kedua jalan darahnya itu siapakah yang berani muncul dalam dunia Kang Ong aku merasa malu untuk kedustaan dan kepandaian licik kamu itu itulah hinaan tetapi ingga menyambutnya sambil bersenyum yao hang sebaliknya hingga dia lantas membentak imam jelek jangan bertingkah apakah kau kira kami jari bilang terus terang di pihak kami ini siapapun bukan tandingan kau matanya imam itu mendadak bersinar bengis nona tak malu kau omong besar katanya aku bukan jago nomer satu di kolong langit ini tapi sedikit orang yang dapat menandingi aku pandanganmu yalah pandangan katak dalam tempurung tak dapat aku memberi ajaran kepada kau disini ada orangnya yang tepat dan ia menoleh kepada loat yauguan sehang yesu loat yauguan memang keponakan murid imam itu dia lantas maju ke depan dan berkata sambil tertawa enso beritahukan si dan namamu aku si orang si lo tak sudi melukai orang tak berkenamaan mukanya yaugang menyadi merah ya gadis remaja tapi dipanggilan seseorang yang telah menikah tapi ia berkata nyaring untuk sekarang ini sukar aku memberitahukannya sebentar saja setelah kau kecemplung pula itu waktu tentu masih belum terlambat tak dapat tidak tiauguan jadi mendongkol kau mencari mampus jangankah sesalkan aku katanya nyaring dengan tangan kiri dengan lima jari terbuka menotok jalan darah klok tai di lengan kanan si nona sedang dengan tangan kanannya ia mengincar jalan darah si nge nona itu kurang ajar membentak si nona ia tidak berkelit ia justru balas menyerang mulanya kedua tangannya diluncurkan sambil membuka baru ia menotok di kedua siku lawan loat tiauguan kaget hingga ia mesti mencelat mundur si tian memandang inggak sambil tertawa takku sangka nona keng dapat belajar cepat sekali pujinya boleh dibilang baru setengah harian tetapi ia sudah dapat menggunai ajaranmu tepat sekali di pihak sana orang pun kagum dan heran bahkan bok liong cu menanya dirinya sendiri tipu silat itu ilmu silat perguruan yang mana tiauguan panas hatinya habis mundur segera ia maju pula ia penasaran dan tidak takut segera ia mendesak kedua tangannya menyamber nyamber yao hang mendapat hati hatinya jadi tambah besar ia pun melawan dengan hebat belum 20 jurus lawannya sudah terdesak dia repot menangkis atau berkelit tak hentinya bok liong cu mengerutkan alisnya ia heran dan cemas hati selagi merangsak itu tengah orang kelabakan yao hang menotok dengan ia mengarah jalan darah hokiat totokannya itu menuruti jurus bintang mengejar rembulan tiao goan kaget dan bingung ia berkelit ke kiri atas itu si nona menyusuli dengan jurus macan tutul emas mengeluarkan kukunya tangannya meluncur ke dada orang biarnya dia lompat orang silok itu tak luput maka itu dia terhuyung napasnya sesat dengan tertawa seram bok liong cu lompat mencelat ke arah si nona justru dia berlompat ingat berlompat juga maka berdua mereka bentroh habis mana dua-duanya sama-sama mencelat mundur imam itu melihat meski tiao goan kalah dalam ilmu silat si nona tidak unggul banyak maka ia percaya kalau ia lompat menerjang ia akan berhasil mencuk lengan nona itu siapa tahu ia dirintangi si orang tua ia menyambar lengan kanan si nona tapi lengan kanannya yang kena terbentur tangan si orang tua terus lengan itu terasa lemas maka ia mundur dengan kaget dan heran hanya sejenak lah kata dingin keluarku ini justru untuk menemui orang lihai maka hari ini aku bersyukur bertemu dengan kau cuan dapatkah aku mengetahui si dan nama besarmu ingat bersenyum akulah orang biasa aku nanti mengotori pendengaranmu ia menjawab kita tidak bermusuhan buat apakah kita menanamnya bok liong cu berdiam agaknya ia tertarik dengan kata-kata orang tapi tiao guan penasaran dia menggosok hengbun itko ai siluman dari hengbun sudah lantas lompat maju untuk menerkam miau heng dia berlompat dengan jurus naga terbang naik ke langit dia menggeraki kedua tangannya nona kaget ia tidak menyangka orang bakal menyerang ia tapi ia tidak gugup ia tidak takut bahkan ia pun lompat mencelat guna menyambuti ia hendak menabas kedua lengan penyerangnya itu dengan tipu sifat memotong otot memutus nadi selagi si nona berlompat tiao guan yang penasaran turut menyerang juga ia berlompat sambil meluncurkan tangan kirinya sedang tangan kanannya menimpukan sembilan potong uang tembaga ketika itu dada si nona lagi berbuka bok lion cu melihat sepak terjangnya seng keponakan murid dia kaget dia berseru tiao guan jangan peristiwa berlalu cepat sekali bentrokan terjadi dua tubuh roboh saling susul balik satu tubuh lain yang lincah mencelat baik ke sisinya nona lo dimana dia berdiri sambil bersenyum yang roboh itu yalah tiao goan dan in ho hati in gak lega ia tau silat go bjp yang bernama hang in chie pwe chiang atau pukulan 28 tangan yang digabung dengan gerak kedua huruf menggempur yang ia ajarkan si nona ia mesti mengagumi pula kecerdasan nona itu yang pandai menyangkok ajarannya diam diam ia kata dalam hatinya hebat nona ini dua orang itu tentulah tertotok jalan darahnya sam goan bok li yong cu menghampirkan dua orang dari pihaknya itu ia lantas menepuk bergantian jalan darah kia hai dari mereka atas mana keduanya berseru lalu berlompat bangun tiao goan lantas mengawasi nona kang dengan sinar matanya yang bengis yau hang melihat lagak orang ia kata dalam hatinya jikalau aku tidak ingat pesan eng ko yang sudah aku mengambil jiwamu si imam mendelik kepada si yau goan lalu dengan tenang ia memutar tubuhnya untuk menghadapi ingak ia kata aku bok li yong cu kali ini aku menyadih tetamunya pihak lwe hang san untuk satu bulan lamanya baru dua hari yang lalu kim losu mengirim surat mengundang aku meminta aku membantui sahabatnya tak dapat aku menampik permintaan itu cuma sebab aku hendak merahasiakan perjalananku aku mengusulkan untuk naik perahu tidak aku duga di sini aku bertemu tuan semua yang garang sekali siapakah yang galak siang bok tanya apakah toti yang sudah menanyakan ing losu bok liong cu agaknya terperanya tia lantas menoleh kepada ing ho sahabat itu terlihat jengah ia menduga pastilah si sahabat sudah mengeluarkan kata-kata yang melukai hati orang hingga terjadi perselisihan ini hingga bersenyum ia berkata barusan aku si orang tua sudah bilang tak peduli siapa benar siapa salah urusan ini baiklah disudahi saja totiang bolehkah aku menanya kenapa perjalanan totiang ini hendak dirahasyakan apakah totiang sungkan terhadap sesuatu orang mendengar itu hidung si imam terbangun dia tertawa lebar seumurku belum pernah aku takuti siapa juga katanya nyaring oleh karena orang yang meminta bantuannya kim losu menjadi sahabatku dari banyak tahun aku perlu mengalah tidak dapat aku menggagalkan urusan belum berhenti suaranya imam ini maka dari tegalan sawah terlihat seorang lari mendatangi sambil dia mengempit tubuh seorang lain dia itu bertubuh besar dan usianya pertengahan karena melihat datangnya orang itu si imam berhenti bicara dengan lekas orang itu sudah sampai terus ia meletaki orang yang dikempitnya di depan kim leceng inggak awas sekali ia lantas mengenali orang tawanan itu ialah ialah tuye hang chie chian leng si land ketua cabang yang cu dari keipang ia menyadiharan sau tian menoleh pada si anak muda dia melirik inggak mengerdipi mata melarang kakak angkat itu sembarang bertindak ketika ia mengawasi muka chian leng ia mengerutkan alis muka pengemis itu kuning pucat kedua matanya mendolong itulah tanda dia terancam bahaya maut sampai disitu terdengarlah suaranya orang yang mengempit si pengemis katanya setelah ditolong bok lion lo chian pual chian suhu ini telah sembuh dari sakitnya maka juga ketika tadi pagi sancu meninggalkan gunung dia sadar lantas dia bangun katanya dia perlu pergi ke lain tempat tak dapat aku mencegah dia chian suhu baru lari melewati periksa nadinya nadi itu kacau karena aku tak dapat menolong terpaksa aku bawa dia kemari syukur sancu belum pergi kau banyak capek cu hiyan te kata kim leceng mengangguk bok lion cu periksa nadi chian leng dia menghela napas orang ini tak dapat bertahan sampai lewat tengah hari katanya dia memaksakan diri mana bisa dia tak mati ketika itu inggak berlompat lompat kepada pengemis itu bok lion cu kaget kau mau apa dia tanya mementak seraya dia menyampok bab 21 inggak tahu ia diserang ia tidak menghiraukannya ia cuma menggeraki tangan kirinya ke samping ia lantas memegang nadikanan chian leng atas mana ia terkejut sekali bok lion cu pun kaget ia terpaksa mundur beberapa tindak ia heran karena ia merasa orang bukan menyerang ia hanya menyempar saja toh tenaga orang tua ini demikian dasyat ia lebih heran karena ia tidak menerka ilmu silat orang ada ilmu silat partai mana dan orang pun ia tidak kenal bahkan belum pernah ia mendengar ada orang tua lihai semacam orang ini dimana di situ ada Lwe Hang San Selang Kiat ia menjadi penasaran maka ia maju pula sambil menekan dengan tipu silatnya San Ho A Pin Hun atau menyebar bunga belarakan hingga lagi memperhatikan Nadi Cian Leng ia tidak menyangka bakal dibokong tapi di samping dia berada lain-lain orang segera terdengar bentakan halus tapi nyaring dari dua orang wanita berbareng mana dua sinar putih seperti biang lala menyember ke arah bok Liyong Chu itulah Yao Hang dan Siang Bwe yang gusar karena si imam menyerang si pemuda secara pengecut maka keduanya berteriak sambil berlompat untuk menyerang si imam itu mereka sama-sama menggunai ilmu pedang ajarannya ingak yang diambil dari ilmu silat pedang hiantiantit sengkiam syukur untuk bok Liyong Chu kedua nona belum mahir ilmunya itu kalau tidak pasti celakalah dia dia dapat menyingkir dari serangan itu indah bebas dari bokongan ia berbangkit dengan sabar sembari mencegah kedua nona menyerang terlebih jauh ia mengawasi si imam dengan ia mengasih lihat lomen keren ketika ia membuka mulut suaranya dalam tetapi tenang aku si orang tua tidak bermusuh dengan kau totiang kenapa kau berulang kali membokong aku jikalau totiang ingin terangmu tunggulah sebentar sampai aku sudah mengobati orang ini nanti aku diparah pula dengan mubok liong cu mengasih dengar ejekannya dia sudah terluka parah walaupun tabib ho atu yang pandai hidup pula dia tak berakal dapat ditolong lagi katanya si cu jikalau kau dapat menolong dia sendirinya aku akan mengaku kalah perkara tanding tak usah dibicarakan dulu hanya kalau kepala orang hingga ia mengerutkan kedua alisnya biar bagaimana paling dulu orang ini harus ditolongi baru sebentar kita bicara pula ia kata lagi tetap dengan sabar aku tahu dia ini terluka parah tetapi dia dapat ditolong atau tidak terserah kepada usaha kita manusia sebentar aku si orang tua pasti akan minta pelajaran dari totyang supaya kepandain mu yang lihai tak sampai tak ditontonkan kepada umum mukanya bok liong cu menyadi merah ia merasa bagaimana ia terjek kenapa cian leng datang ke lwe hong san ingga tanya dapatkah kepada aku si orang tua diberikan sesuatu keterangan sembari berkata begitu inggak memegang pulan adinya cian leng untuk dipencet guna menyalurkan racunnya berkumpul di jalan darah si oyang bok liong cu tertawa dingin si cu tolong saja dia setelah dia sembuh mustahil lihat tidak akan bicara katanya dingin dia mengejek dan menantang mendapat kenyataan orang berpandangan sangat cupat ingga tertawa ia tidak mau memperdulikan lagi ia hanya lantas menolongi ketua kepang cabang yang ciu itu ia menggunai tenaga dalam dari ilmu potesian keng ia merasa pasti cian leng dibokong sebelum dia mendaki gunung lwe hong san ketika bok lyong cu mengobatinya si imam membuat racun melulahan ke beberapa jalan darah lainnya itulah pertolongan pertama sayangnya yalah cian leng yang seharusnya istirah sudah berlari-lari keras hingga racun menyalar ke tubuh bagian dalam bok lyong cu benar waktu ia memilang cian leng tak dapat ditolong lagi tetapi ingat mempunyai yang memperpanjang jiwa si pengemis dari 3 sampai 5 tahun lagi tanpa bicara ingak sudah memberikan pertolongannya itu selagi angin bersilir-silir di tepian sungai itu semua orang berdiam mengawasi ingak dan cian leng bok lyong cu turut berdiam juga cuma dengan matanya yang tajam ia melirik dan memperhatikan bergantian kepada kelima orang pihak lawan itu hatinya menduga-duga siapa mereka berlima usia mereka sudah lanyut semua mestinya mereka lihai kenapa aku tidak kenal mereka bahkan mendengarnya pun belum karena ini akhirnya ia berbisik menanyakan keterangan pada motian lociakim leceng orang shikim itu telah membangun benteng di atas gunung LWE Hangsan selama 5 tahun dia pernah merantau di 7 provinsi selatan dan 6 provinsi utara dia kenal banyak sekali orang kos en akan tetapi dia mesti menggeleng kepala bok lyong cu heran hingga ia berpikir lebih jauh ia merasakan ilmu silat yang asing dari ingak juga ilmu pedang kedua wanita itu ia tetap tidak mengingatnya lama-lama ia menyadiingat suatu hal yang telah lampau ia lantas menghela nafas ketika itu dengan lewatnya seng waktu pertolongan hingga telah memberi hasil muka cian leng yang pucat berubah menyadi dadu kedua matanya pun dibuka perlahan-lahan kemudian dia membuka mulutnya hendak bicara menampak itu bok lyong cu menyadi kaget dan herannya bertambah ah dia begini lihai pikirnya mungkinkah aku yang keliru memeriksa nadinya cian leng sadar dengan lantas merasai beberapa jalan darahnya panas ia melihat seorang tua lagi memegangi nadinya dari tangan dia itu tersalur hawa hangat ia menyadi tidak karuan rasa tapi ia menduga orang lagi mengobatinya ia dilarang bicara lewat sesaat rasa panas makin hebat maka mau atau tidak pengemis itu merintih kira setengah jam ingak menghentikan pengobatannya ia berbangkit seraya mengeluarkan napas panjang guna melegakan diri kemudian sembelari bersenyum ia kata pada siang loh tolong saudara membawa cian leng ke dalam perahu supaya dia dapat terbah beristirahat dia dapat makan tajin tetapi jangan sekali bergerak habis berkata kepada si imam tanpa menanti orang melakukan permintaannya itu pemuda ini yang berupa seorang kakek-kakek meminyam pedangnya loh siang bwe pedang anak ia kibaskan wajar akan tetapi sinarnya berkelebat bagaikan biang lala atau bintang putih melihat mana bok liong cu dan kawan-kawannya terperanyat dengan sabar ingak menghampirkan bok liong cu untuk tertawa dan berkata manusia itu tak dapat berdiri tanpa kepercayaannya maka itu sekarang aku seorang tua ingin dengan pedang ini melayani sepasang senyata peranti menotok jalan darah dari loti yang buat beberapa jurus saja bok liong cu sudah lantas mengeluarkan sepasang senyatanya ia menatap orang tua di depannya itu yang ia lirik pedangnya ia kata senyataku ini telah 30 tahun lamanya belum pernah dipakai lagi mungkin aku tidak dapat menguasainya meski begitu asal aku gunai pasti dia melukai orang maka itu aku minta siai cu suka waspada kata-kata itu terkabur akan tetapi kenyataannya memang demikian memang dulu hari dalam suatu malam dalam pertempuran di gunung Tian Chong San bok liong cu pernah mengalahkan 23 orang ahli silat pedang yang kenamaan cuma peristiwa itu tidak terwar lantaran sebelum mereka bertempur kedua pihak sudah berjanyi akan menutup mulut hingga tertawa mendengar kata-kata itu silahkan lo Tian turun tangan katanya kalau dua orang bertempur bertangan kosong atau bersenyata mesti salah satu terluka dari itu percuma untuk menyebutkan itu selagi berkata begitu anak muda ini memikir dalam-dalam ia juga selama satu tahun turun gunung dan merantau belum pernah ia menggunai pedang ia tahu baik sekali dihian Tian Chit Seng POU dapat melukakan orang tanpa disengaja jadi tak sudi ia menggunai pedang kecuali di saat mati dan hidup sekarang ia memegang pedang saking terpaksa menghadapi si imam yang lihai ini meski demikian ia masih ingat baik-baik pesan Beng Liang Tai Su bok liong cu mendongkol sekali menyaksikan orang tidak menghiraukan dia hingga ia berkata dalam hati kecilnya hatiku telah berubah banyak dalam segala hal aku dapat memikir jauh suka aku mengalah akan tetapi hari ini aku tidak dapat berlaku murah hati pula maka ia tertawa dingin dan kata suka aku mengalah selama tiga jurus nah silahkan si acu mulai hingga tertawa ia lantas menggeraki pedangnya dari kiri ke kanan ia bergerak dengan perlahan ia tidak segera menerjang tetapi melihat gerakan itu bok liong cu terkejut imam ini merasakan suatu tenaga menolak yang tak nampak hingga ia mesti lekas menahan diri dengan tipu memberatkan diri seribu kati oh kiranya si acu dari kun lunpei katanya gerakannya ingak ini memang mirip dengan jurus teng seng im yang dari ilmu silat kian lo citsie dari kun lunpei ia pun kata ilmu silat itu asalnya satu pokok jadi tidak seharusnya ada perbedaannya aku si orang tua bukannya murid kun lunpei meski benar ilmu pedangku ini mirip dengan tian lo citsie kemudian ia membuat gerakan balik dari kanan ke kiri bok liong cu mundur tiga tindak ia merasakan desakan yang kuat sekali tanpa merasa mukanya menyadi pucat inilah jurus yang kedua kata ingak nyaring masih ada satu jurus pula habis mana toti yang harus turun tangan kata-kata itu diakhiri dengan gerakan yang serupa seperti yang pertama semua orang lain mengawasi dengan perhatian penuh liokoan dan huan pun sampai melongok dari jendela perahu selama hidupnya belum pernah bok liong cu merasa tegang bahkan bergelisah sebagai saat ini ia merasa bahwa ia telah menemui orang yang benar-benar lihai hingga inilah saat dari naik derajat atau keruntuhannya ia tahu pasti orang tua di depannya ini tentulah mempunyai lain-lain jurus yang terlebih lihai pula selagi berpikir demikian imam ini mesti terus mempertahankan diri kali ini matanya menyadi silau oleh sinar pedang lawan akhirnya ia berseru tubuhnya mencelat ketika ia turun sepasang pai hiat kuat menotok ke dada orang indah bergerak dengan jurus banseng klonggoat atau berlaksa bintang merubung rembulan hingga sinar pedangnya sangat menyilaukan mata bok liong chu terkejut melihat gerakan orang terlebih jauh ia membatalkan serangannya ia berlompat ke samping tapi sekarang hingga menyusul terpaksa ia mesti melayani mereka sama-sama tangguh maka dengan cepat 30 jurus sudah berlalu selama itu bok liong chu merasa ia terus terdesak ia mempertahankan diri sia-sia ia coba balas menyerang untuk menang di atas angin ia menjadi sulit bergerak dalam bergelisah ia menggeser tubuhnya untuk memaksa menyerang juga sampai 3 kali beruntun kelihatannya ia mendesak tetapi sebenarnya kedudukannya tak menjadi terlebih baik kecuali pedang dan pai hiat kuat berkilauan suara beradunya pun saban-saban terdengar terang kemudian bok liong chu merasa senyatanya kena ditempel senyata lawan ia terkejut ia mengawasi mendolong mukanya sudah lantas mengeluarkan keringat tak dapat ia membebaskan senyatanya itu meski ia sudah mencoba sekuat tenaga hingga bersikap sungguh-sungguh ia mempertahankan tempelannya itu sekarang mereka tidak lagi saling serang kedua pihak mengadu tenaga dalam mereka selamat menikmati